Sementara itu dari hasil sementara Real Count KPU Kota Yogyakarta menyebutkan pasangan Hari Yadi Heru Purwadi unggul tipis dari pasangan Imam Priyono Ahmad Fadli. Hasil Real Count merupakan hasil hitung TPS atau formulir C1 yang sudah diterima oleh KPU. Real Count KPU dilakukan berdasarkan entry data model formulir C1 dari tiap KPPS. Kamis malam seluruh formulir C1 dari 794 TPS dari seluruh 14 kecamatan telah masuk di KPU Yogyakarta. Hasilnya pasangan calon wali kota nomor urut 2 Hari Yadi Suyuti Heru Purwadi unggul dengan perolehan 50,3% atau 100.332 suara. Sedangkan pasangan calon wali kota nomor urut 1 Imam Priyono Ahmad Fadli memperoleh 49,7% suara atau 99.143 suara. Meski demikian data tersebut masih bersifat sementara. Sifatnya sementara ada kemungkinan C1 yang disken di KPU ini ada kemungkinan terdapat kekeliruan, kekeliruan pencatatan atau kekeliruan penulisan angka. Ada beberapa yang sudah kita temukan ternyata terdapat penulisan yang salah. Rekapitulasi tingkat kecamatan dilakukan mulai 16 hingga 21 Februari mendatang. Rekapitulasi kemudian dilanjutkan di tingkat KPU dari tanggal 22 hingga 24 Februari. Sebelumnya berdasarkan hasil hitung cepat tim internal paslon, masing-masing tim pemenangan klaim kemenangan dengan selisih kurang dari 1%. Andres Pamungkas melaporkan untuk NET.